Hai ngapain aku tadi habis kegiatan kan dan aku agak apa namanya agak ngantuk tadi terus aku tuh tadi harusnya pos IG dan aku lama banget nungguin ini kok nggak ke pos-pos ya postingannya hai 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 Haya aku kalah SG ya padahal aku SG Hai post-tiktok semalam aku habis post-tiktok bibirnya kenapa nggak kenapa-napa Hai acal sehat Alhamdulillah sehat Hai klarifikasi sepatu kaindah maksudnya Hai kenapa sepatu kaindah guys what happened aku habis pos IG Hai Oh aku kan sebelum ke Semarang itu aku nginep rumah eh rumah aku nginep kosan kaindah kan terus aku tuh pengen pinjem sepatu putih sedangkan aku tuh pas ini tempat kayak ini aku bawa sepatu hitam terus Yaudah kaindah bersedia minjemin Hai opas itu Hai selanakan indah luntur Iya aku tuh selanakan indah aku laundry kan jadi aku nggak tahu kalau misalnya itu luntur guys hai 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 kapan kaindah ngomongin kamu ya indah nggak apa-apa tapi kaindah tuh orang tersabar sumpah kaindah sabar banget guys Hai apa Kapan potong rambut aku kapan potong rambut aku Hai tapi aku bilang ke kaindah yaudah Kak itu kan lunturnya karena laundry aku apa namanya aku nanti aku cuciin lagi deh Hai sudah akhir aku cuciin lagi sumpah tapi kaindah tuh sabar banget Hai kapan potong rambut aku sih pengennya potong bukan potong rambut sih lebih ke dirapihin gitu ya eh betul guys aku lagi suka hairdo tau aku lagi suka kekepang-kepang lucu gitu deh kemana tuh aku kepang-kepang lucu kan kemana sih nih kemana tuh aku kepang-kepang ya mana ya aku sampai beli karet Hai ya aku ngelag sih Hai guys barusan suruh aku ngelag maafin Hai masih ngelag nggak hai 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 aku oke ini ini udah nggak ngelag kan aku pengen cerita guys aku Hai apa sih namanya aku habis beli karet-karetan dan aku habis beli catokan aku habis beli jepitan baru karena aku lagi suka Hai ngepang-ngepang gitu deh cuman tuh aku ngepangin mama aku Ayo Hai Ayo enggak kebagian Vc ini udah selesai Vc nya setelah biar nanti kalian rilet sama lagu sepenting Hai cita-citamu menjadi seorang hairstylist waktu itu kamu pernah bercerita tapi susah aku lagi suka ngepang-ngepang gitu loh Hai aku lagi suka kalau ngerti aja postingan di ig aku yang baru itu aku ngepang sendiri Hai 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 cokl sepulai kapan yang cosplay apa hai 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 Lagi azen guys Oh iya birthday t-shirt Jadi di birthday t-shirt aku itu Nanti bakal ada barcode gitu guys Di birthday t-shirtnya ada Ada barcode Aku lagi suka dikiniin Di rambutnya Di apa sih namanya di twin town Ya guys kok nge-like lagi sih guys Nge-like lagi Kenapa ya jadi nge-like mulu Atau Iya sumpah tapi kenapa ya Dan tadi juga pada nge-like atau aku doang sih Aku jarang nge-like padahal Jujur aku tuh lagi Dari semalam tuh lagi apa sih Lagi pusing gitu deh guys Terus karena ada sesuatu Terus 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 apa wayo Kalian pernah gak sih Kayak kalian lagi pusing sama sesuatu Terus Kalian Mengalihkan sesuatu dengan kegiatan lain Aku tuh lagi kayak gitu Aku tuh lagi kayak pusing Terus aku mengalihkan inian aku dengan Kayak rambut-rambut gini Misalnya kalo misalnya malem nih Aku suka overthinking gitu kan Terus aku Nge-apang rambut Atau gak aku make up gitu Aku lagi gitu Suara kamu suara Emang ya Udah nonton The Big Four Belum Belum Apa itu Kalo aku makan Aku juga kadang makan sih Tapi kalo misalnya kali ini Aku tuh lagi pengen Kayak pang rambut gitu Yang Yang Apa sih namanya Mengasah skill ya Film di Netflix Oh Asel Asel Atapu 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 tuh Asel ngaku ulta Happy birthday Apa sih nih Klasifikasi Klasifikasi Atapu Apa sih Atapu itu artinya I love you Bani Bani gak cat rambut Aku tuh dulu Sebenernya pernah Cat rambut Tapi bukan Cat rambut yang Semuanya gitu loh Aku cat rambutnya Cuma di bagian bawah doang Kayak ombre gitu Dan itu rambut aku Rusak banget Jadi aku kayaknya Gak bakal cat rambut lagi deh Itu barcode Oh Itu tuh di birthday t-shirt aku Nanti ada barcode Yang Disambungin Ke link gitu Nanti linknya ada Isinya ada sesuatu Pokoknya Ada video Pokoknya gitu deh Lihat aja deh Asel gak kegiatan ini Aku udah pulang kegiatan guys Aku udah selesai pulang kegiatan Kiss bye Parah banget Ngelunturin celana Kak Indah Itu aku gak ngelunturin ya Itu tuh karena laundrynya Dan aku Udah Apa namanya Aku udah bilang ke Kak Indah Mau cuciin lagi Dan bakal aku cuciin lagi Jadi stop komen Kayak gitu ya Tutor makeup Ya aku juga awalnya Mau tutor makeup Tapi Pasti bosan kalian Ajakin apa cuy Asal aku boleh ngeblat Kok gak No Jangan lakukan seperti itu Guys It only hurt you Saya gak nonton avatar Aku pengen nonton avatar sih Ini kenapa sih Nge-like mulu Guys Guys Sumpah ya Guys Sumpah Itu tembok Belakang kenapa Celmeta-meta Itu dicoret-coret apa Cuy guys Sumpah Eh tadi nge-like Aku kayak bingung deh Tiba-tiba SR aku nge-like Iya mah Ada yang ngasih tower Siapa Kak Ivan Tamadhan Ya WD Kak Ivan Tamadhan Makasih ya Kak Ivan Tamadhan Itu nge-like lagi Astagfirullahaladzim Terima kasih Sumpah guys Aku tuh Kalo misalnya Kesel Aku mau nangis Tau Tapi tiba-tiba Suatanya juga Ilang Weh Ini ada Suat aku Kesel banget Aku Kesel sama jaringannya Ini dia Aku nge-like Tau Udah bisa Belum guys Demi Allah Udah tadi dia Aku nge-like Betek Sumpah Nah udah gak Hai guys Eh kalo tiba-tiba Nge-like lagi Sumpah aku nangis Beneran Aku udah mau nangis Kan Pernah gak sih Kesel Terus Kayak mau nangis Aku tuh udah 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 semangat banget Gitu Mu SR Terus tiba-tiba Nge-like Udah 3 kali Nge-like Udah kan Udah gak nge-like Tau Sumpah jangan nge-like Sabar ya Iya makasih ya Tadi kan aku lagi Bacain tower Terus tiba-tiba Nge-like Bener-bener Muka aku nge-freeze Terus nge-freeze-nya Jelek banget Semoga udah gak lagi ya Astagfirullahaladzim Aku tuh Aku tuh gak Gak apa ya Gak marah Tapi kesel Keselnya bukan sama kalian Tapi sama jaringannya Kan aku udah Kan nge-like lagi Ajil Guys Masih gak guys Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tuh Aku gak bohong Sumpah ya Aku tuh kesel banget Ini kenapa nge-like Ini udah bagus Dah Ini aku Keringatin sekali lagi Ini aku udah gak pake wifi Ini aku udah pake Udah pake kuota ya guys Nggak ini udah pake kuota Sampai sekali lagi nge-like Sumpah ya Aku makin-maki Astagfirullahaladzim Emang tadi aku ngomong A-word ya Emang masuk ya guys Ya Allah maaf ya Maaf Emang di kalian gak nge-like juga Maksudnya di aku doang nge-like Aneh banget Maafin Maafin Wow Apa ini Kavalen Cayang Acel Makasih Kavalen Cayang Acel Ih kita mau cerita apa ya guys Bosen gak sih Kalo misalnya kita cerita Cerita template Atau kita cerita Pas di konser aja Pas di konser Pokoknya ya Kali ini Konser kali ini Itu Aku ngerasa cantik banget Eh Ini mah narsis gak sih Jatuhnya Ih ada tower guys Eh ini sampe ada tower Terus nge-like lagi Fix banget Karena tower sih Dan siapa Kak Ivan Ramadan Makasih ya Kak Ivan Ramadan Kemana aku liat kakak Pas konser Makasih ya Towernya Kalo nge-like lagi Fix karena tower Tuh kan Fix banget Nge-like karena tower Sumpah Fix banget Enggak sih Enggak juga sih Nge-like Eh Eh kok baru Enggak 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 Oke Udah lah Aku Aku budamet ya Mau nge-like Mau nge-like Mau nge-like Mau nge-like Mau nge-lock Apa Kayak Yang penting Aku tetap Mau lanjut cerita Jadi di konser kali ini Aku tuh Apa sih namanya Makeupnya tuh agak mepet gitu Terus aku takut Aku bakal bagus gak ya Makeupnya Ternyata Alhamdulillahnya bagus Kemarin Aku takut we Kayak jelek gitu Terus kan Aku kan turun Ke jalan kan Weh turun ke jalan Udah kayak demo gitu Apa sih namanya Turun ke tempat Penonton kan Pas lagu Only Today Sama Hiko Kigumo Sama Green Flash juga Green Flash lagu Galau Bersama gitu deh pokoknya Terus Pas aku turun ke jalan Itu tuh Bukan turun ke jalan Apa sih bahasanya guys Yang bagus Yang bagus tuh Apa sih namanya Ih Malik lagi Wow Orang sabar disayang Tuhan Oke guys Kita kayaknya Harus Hilangin tulisan Ngelek ini ya Karena Biasanya umumkan adalah doa Lancar Jaya Lancar Jaya 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 Kita tulis ya Biar Ada apa nih Ada gangguan apa lagi nih Di showroom Kali ini tuh Kayak banyak banget gangguan Dan kali ini Apa lagi nih Kenapa ya Mau 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 Lancar Jaya Jaya Kita harus menebarkan Positive vibes Gitu Asyal esnya sabar Amin Ya Allah Atapu Atapu tuh Oke Jadi Jadi ya guys Kan au turun tuh Ke penonton kan Mau Mau Tunggu Mereka sih makan nih Anaknya Mau Wow Aduh Ada aja sih Mau Malang Mau Oke kita lanjut Ceritanya Kita ambil Gemil Gitu ya Terus Terus guys Pas Pas aku mau Turun ke Kursi penonton Gitu Aku tuh Bener-bener Ngabisin Ini kan aku Parfum Berbeli Nih Segini kan Terus Ini tuh Dari awalnya Agak segini Terus aku Aku pake yang bener-bener Gini Yang Yang gitu kan Harusnya tuh Parfum itu Cuma Cuma Dua Dua Spray Gitu kan Itu juga paling banyak Sebenernya satu spray aja tuh udah wangi Dan aku tuh sampe Terus aku Kayak Bilang ke orang-orang Eh kalau aku jalan gini Wangi enggak Terus ternyata Aku makinnya kebanyakan Aku makinnya kebanyakan Gitu guys Masa wangi Terus pada mention aku Asal kamu Kamu aslinya wangi banget Berarti mission complete ya Berarti Aku gak sia-sia Ngabisin Seper Berapa Parfum aku Gitu Kecium sampe steaming Makasih Pujiannya Saya bener-bener langsung pada mention Asal aslinya wangi banget Gitu Itu dia yang saya tunggu guys Itu dia Mau pindahan sel kok diplastikin barangnya Itu Bekas laundry kan Soalnya kan gimana aku banjir Aku banjir Terus kasut aku kelelep Semua lemari aku juga kelelep gitu Dan sampe boneka-boneka aku tuh basah banget Terus Jadi sekarang udah selesai gelang Baru selesai sekarang Spill parfumnya Aku punya parfum sebenernya dua Tapi Aku biasanya ngabisin yang paling murah dulu ya Yang aku bawa kemana-mana tuh yang Yang paling murah Biasanya Saya kalau yang agak mahal gitu Aku makinnya cuma Dia cara-cara tertentu doang Ihh Cara tertentu Sok penting loh Bukan paling murah Yang lebih murah maksudnya Kalifikasi kita kebis yuk Jadi guys Kita ngomong apa nih Guys atau bro Atau sis Atau ayang gitu Atau guys Eh guys tadi udah Atau Matt Atau Big sis Atau friends Atau bestie Buat Buat t-shirt Enak kayak apa Jadi ai Ah jangan nanti kalian pada halu Apapasih Coy Ai Brody Bung Oke bung Jadi ya bung Asik Oke udah Udah ini banget Udah Udah Brody banget ya Jadi ya ai Ih Sumpah bahkan aku Gak kuat Ngap Oke nonton bola Oke 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 Jadi pokoknya tuh Di tempat kita makan kemarin Member sama staff makan Itu tuh panas banget Ya emang Semarang tuh Kadang panas Kadang banjir Waktu tuh aku sempet Ke Semarang Pas pertama kali aku ke Semarang Itu Panas banget Siang tuh yang Yang berasa mataharinya ada 12 gitu Terus Kedua kali aku ke Semarang Itu banjir Aku bingung Aku udah menyiapkan baju-baju Pendek kan Pas aku kedua kali ke Semarang Eh Semarang gimana Semarang gimana Jadi aku Menyiapkan baju yang sangat amat Minim gitu Aku bawa-bawa celana-celana pendek Terus aku bawa Yang outer-outer Karena dalemannya tuh Tank top-tank topan Unyu-unyu gitu Pas aku dateng Jebretnya tuh lagi banjir Lagi hujan tiba-tiba di Semarang Itu pas aku kedua kali ke Semarang ya Terus pas ketiga kali aku ke Semarang Kayak tadi kita lagi cerita apa sih Oh iya lagi cerita makan Ampe lupa Pas ketiga kali ke Semarang Akhirnya aku udah tau nih Ini kayaknya Semarang Cuacanya tuh agak Jeder gitu Kalau misalnya Tuhan mau bilang panas-panas Kalau misalnya Tuhan mau bilang dingin-dingin gitu Jadi aku mempersiapkan Aku bawa celana pendek dua Dan aku bawa des pendek satu Terus aku bawa celana panjang Atau setelan panjang dua tuh Jadi ya bisa Bisa di inilah Untungnya di hari pulang Aku udah feeling nih Ini kayaknya Semarang Bakal dingin Atau apa namanya Atau panas Dan ternyata panas Jadi aku pake Apa sih namanya Mini skirt Bukan mini skirt sih Mini dress Aku mini dress Akhirnya sampai lah kita ke tempat makan tersebut Aku sih aman aja Karena aku tau Semarang hari itu panas Tapi member-member lain tuh Yang pada pake sweater Soalnya kan katanya di pinggir pantai tuh Dingin kan Adem gitu Terus member-member pada pake yang Ya pokoknya panas gitu deh Pada ngeluh nih Udah selesai makan Emang udah selesai makan Baru ngerengek Mau minta pulang kan Udah selesai pada makan Eh panas banget nih Ayo kebis yuk Kebis yuk Udah pada selesai makan juga Karena aku disitu paling Adem-adem aja Karena aku pake Dress pendek gitu kan Shell, Shell Dibilangin Shell Lu kan gak kepanasan Shell kita kepanasan Sumpah kita kepanaka Eh kepanasan Abis itu Iya ngomongnya gimana Tapi Masih pada ngobrol-ngobrol gitu Masih pada ngobrol-ngobrol Masalahnya nih member nih Duduknya di sawung yang panas Sebenernya sama aja sih Tapi bedanya Kita pengep gitu Udah emang agak pengep aja Tapi bilang Shell Teriak Shell Kok udah Yang kenceng Guys kebis yuk Gitu Aku udah takut dimarahin tuh Eh jangan den Tapi nanti dimarahin Gitu-gitu Enggak-enggak Gak apa-apa Kalo lu bilang Guys kebis yuk Kita semua jawab Ayo Pertamanya nih Aku ngomong Guys kebis yuk Itu pertama Gak ada yang jawab Itu Itu merasa Dibetray sama temen-temen Itu tuh Itu momen yang pas Kayak kalian pernah dicurangin Itu lebih sakit ya guys Aku udah ngomong kenceng banget Gak ada yang jawab Terus aku langsung gini Eh kok kalian gitu sih Dan untung yang keduanya Aku udah kayak Biar itu Ah udah gak mau Gak mau Kalo bisa gak ada yang jawab Akhirnya Aku memberanikan diri lagi Aku Aku ngomong Guys kebis yuk Langsung pada yang jawab Ayo Itu masih gak di waro Masih gak di waro Kedua Guys kebis yuk Ayo Itu udah mulai Udah mulai Kayak pada semangat tuh Udah Udah bergairah Mau cepet-cepet kebis Karena udah panas banget Disini tuh memang Sampai akhirnya Yaudah member kebis duluan Nyampe di bis Itu belum selesai Itu udah panas banget Terik Matahari tuh Kayak sejengkal gitu kan Terus kita udah nyampe Udah pada duduk Udah akhirnya Akhirnya sampai Tiba-tiba dibilang Sama salah satu kakak Disitu Guys turun dulu yuk Semuanya Waduh Kenapa nih Udah feelingnya gak enak Kita foto dulu Depan bis Udah kayak foto Pariwisata kan Habis itu kayak field trip Maksudnya aku pariwisata sih Akhirnya Udah Udah pada bednya tuh Kak Ayo kak panas Pak kak panas banget Panas banget Terus akhirnya udah Kita pulang Dan yang lain tuh Pada kepanasan Karena pake baju panjang Pake baju pendek sendiri Terus aku yang kayak Oh my god Ternyata tidak sampai situ Pas di Pas kita ngelewatin Semarang Masih panas nih Masuklah ke daerah Jakarta Ke Jawa Barat Itu dingin banget Itu dingin banget guys Dan aku Menyesal Tiba-tiba Aku lupa Baju panjang aku itu Ada di koper Ada di koper Aku yang udah Dingin Dan ada satu malaikat Yang meminjami aku Selimut Yaitu kamute Karena kamute tau Di jateng Dan Jabar itu Cuacanya beda Selesai deh Gitu Sekian ceritanya Dari aku Karma sombong Gak karma dong itu Tapi emang Pas aku ngelewatin Daerah Jabar ya Itu emang dingin banget Dingin banget Jauh banget Panas Eh Ini Ini aku gak Ini aku gak Ngatain orang yang di Semarang Tapi emang di Semarang tuh Cuacanya agak Labil Ih Ngelek Oh my god Ini pasti karena Ada yang ngasih Gift ini Kita ada yang ngasih Gift apa sih guys Ini apaan sih Coy Makasih Giftnya Gak jadi jaya-jaya Enggak kita harus tetap Positive vibes Sabar woy Iya sabar Emang masih Batet-batet Aku gak cempat Apa tanya Karma gibahin Semarang Aku gak gibahin Semarang ya Tolong Aku gak gibahin Semarang Tapi Semarang the best Pas konser juga Kan itu Pertama kali Eh gak pernah kali sih Tapi menurut aku Konser tahun ini Tahun ini Kali ini Lagu-lagunya tuh Lumayan Lebih susah Dibanding Biasanya kan Soalnya Konser yang kemarin tuh Lagunya yang lumayan Gampang Kayak Martin Cookie Terus Ponytail Terus Gomenes Summer Yang Seling dibawain lah Nah tahun ini tuh Escape Kamone Geeks Uza Terus How Come Terus Kazewa Beginner River Yang emang Lumayan rumit kan Aku tuh takut Sebenernya pas Lagi run tuh Pas mau persiapan konser Aku tuh takut Ini gue bisa gak ya Apakah aku bisa Apakah aku yakin Bisa membawakan Konser Tahun ini Tapi alhamdulillahnya Ternyata bisa Alhamdulillah Clarif Kiss by Kalian tuh Kenapa sih Kalian Bilang aja Ceritain Kiss by Ceritain ini Kenapa depannya harus Clarif Kan aku kayak takut ya Ada apa nih Clarif-Clarif Mulai centil Mulai Nah cerita tentang Gen 11 Tadi yang komen Saya karif tentang Gen 11 Emang gue Ngapain Gen 11 Factlishnya cantik Eh demi apapun Kakak Orang pertama Yang muji Factlish aku Cantik Ini ternyata Dengar Aku pake Factlish Tuh Clarif Mulu Kasih tau Kasih tau Aku kaget Gen 11 Ikut konser Tapi mereka tuh Ini loh guys Keren sih Mereka Bajar Banyak lagu Dalam waktu cepat Beda ya Kalo gen aku Nunggu Pandemi 9 bulan dulu Baru Sonichi Oboetek Oboetek Kudasai Kusadi Eh apaan Anak-anak Aku salah ngomong Apa guys Oboetek Kudasai Ya Ya gak sih Benerka Menunggu Aku nunggu Bukan Clarif Sekamaran Maksih Bisa gak sih Depannya Gak usah Pake Clarif Sekamaran Maksih Jadi itu Waktu itu Kan aku lagi Sama Kitty Sama siapa Sama Kaola Kalo gak salah Atau sama Jeci Kayak lagi berempat Terus Kitty tuh Hatinya tuh Gak bisa diem banget Kayak orang-orang Kitty kenapa lagi Gak bisa diem Abis itu Kitty bilang Iya nih Karena main sama Asiel Lah kok gue Gitu kan Kok gue yang kena mulu Terus Kitty bilang Eh sumpah Shell Pas gue deket sama lu Kok gue jadi kayak Gak bisa diem gitu ya Terus gue bilang Gimana kalo kita sekamar Terus kata Kitty Oh iya boleh Boleh Kita sekamar aja Sumpah Tapi kayak Kenapa lu nyalahin gue Atas ketidak bisa dieman Lo Itu Iya tapi bagus Berarti Aku jadi Good influence Clarif karena luntur Apa lagi Apa lagi yang mau Aku Clarif Salah luntur tadi Udah Karena di laundry Bukan salah aku Ya gitu Tenang guys Barang Kak Indah itu Barang bersama Gak deh Tapi kalo misalnya Rumah kalian Sering dijadiin tempat Nginep sama temen-temen Aku pun juga Terus Kak Indah juga Terus rumahnya Briel Itu tuh Barang kalian tuh Udah jadi barang bersama Kan aku pernah yang nginep Tempat Biel Waktu itu sama Kak Dea Amang Kak Jinan Dan itu Barangnya tuh Dinyampur Tiba-tiba ada barang aku Ada barang siapa Bahkan barang aku Masih ada yang di Tempatnya Kak Biel Eh Nge-like Oh my god Ini kenapa nge-like ya bunda Weh 10 ribu penonton Makasih 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 Gapapa Nge-like mulu Eh besok Besok censur aku ya Baru Ini seneng-seneng Aku baru inget besok censur aku SG Eh iya gak sih Besok gak sih guys Guys benet gak sih besok Woy 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 Eh gak sih hari ini kita puter lagu SG Mau gak Katanya hidup itu Hanya sebab Perpisahan Kayaknya aku besok nangis Dia guys Baru nangis itu Itu lagu favorit aku All the time Lagu-lagu SG itu Mostly My one of my favorite SGT48 songs Contohnya Hizuke and Kauzen Itu salah satu Lagu terfavorit aku Terus Kembang api milikku Atau milikmu Milikku Itu juga Salah satu lagu favorit aku Dan yang ketiga adalah Janjia Itu 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 the best Fushidara aku juga suka sih Fushidara SG Favorit Satu favorit Jangankan kalian Itu favorit member juga Sebenernya Tapi karena Musonichi Ramune Jadi Bisa dimengerti ya guys Ameno Itu lagu favorit aku Amaka Ola Aku ulang tahun Pas teater di Renov Kayaknya Jadi gak usah nanya STS aku kapan ya Karena Aku pun juga gak tau Gitu Jadi tolong banget ya Om J.O.T Tahun ini aku mau ulang tahun sendiri Wow Atau tower Di siapa tower Ini dari Kak Ivan Ramadhan Oh my god Kak Ivan Ramadhan Oh gak nge-lag nih kali ini Berarti bukan kan Bukan kena Tau gak tau Kayaknya gak ada STS Eh sumpah ya Kalau kalian gak ada STS Aku ngerayain STS aku sendiri Bez Lebay gak Dirayain Eh sampe gak dirayain Sumpah ya aku acak-acak J.K.T Nih Dirayain tapi kalian harus sabar Karena Nanti Dan Even nanti Aku harus yang duluan Karena aku Orang pertama member J.K.T Yang ulang tahun Di bulan Januari Iya gak sih Pokoknya Nanti ulang tahun Kan STS Diundur ya guys Enggak Tetap Tetap dirayain kok Tetap dirayain Tapi STS aku Diundur Nanti kita Ngerayain di showroom aja Karena ulang tahun aku Hari minggu kan Ulang tahun aku Hari minggu Jadi Jadi gak ada alasan Buat gak nonton Showroom aku nanti Pas aku ulang tahun ya Karena malam minggu Karena besoknya Kalian pasti Eh gak tau sih Tapi Mostly Pasti Lagi Gak sekolah Besoknya Dan gak kerja Tapi ada siang kerja Hari minggu Kayak aku Tapi Maksud aku Kalian yang gak Kerja Atau sekolah Hari minggu Kalian harus nonton Showroom aku nanti Tanggal 7 dan 8 Masih lama Tapi aku pengen Ngingetin kalian Dari sekarang Karena Karena yang nonton Banyak hari ini Jadi tolong Di ingetin Aku juga belum Belum tante Belum tentu Kok belum tante Jadi Karena aku Belum tentu Showroom lagi Sampai tahun depan Mungkin ini Showroom Tahir aku Di tahun ini Mungkin Jangan emosi dulu Kek Mereka mulut yang nonton Jadi kalau misalnya Takutnya Aku gak sempat Showroom lagi Sampai akhir tahun Karena Belum Belum Libur Eh belum libur sih Bukan Belum libur sih Takutnya Ada kegiatan lain Jadi siapa tau ini Showroom tahir aku Di tahun ini Happy New Year guys Tapi gak tau Kalian ngerti gak sih Aku ngomong apa Aku sih gak ngerti Aku ngomong apa Sudah gak usah STS Nanti Gak usah STS Dateng lagi Asal lepas tahun baru Aku tahun ini Tahun baru Dimana ya Aku gak tau deh Aku sih niatnya mau Eh gak niatnya sih Emang mau kesitu sih Tapi aku gak boleh Nyebutin tentangnya Wiss Dikasih disco Sama siapa nih Kak Ivan Ramadhan Ih gila sih Kak Ivan Ramadhan Keren banget Sumpah Kamu Kamu terganteng sih Ngelag manual Maksudnya apa Cel Aduh Masa aku jelasin lagi Dari awal Dan aku pun Kalo mau disuruh jelasin Dari awal Aku lupa Aku Dua detik yang lalu Aku ngomong apapun Aku lupa Karena asbun Aku tuh asbun Sampai mamaku bilang Kamu tuh jangan asbun Kamu tuh kalo misalnya ngomong Terus dipikir Dua kali Terus aku jawab Aku bahkan kalo ngomong Gak mikir sekali Gitu Kan bisa orang mikir Kalo mau mikir dua kali Aku bahkan kalo ngomong Gak mikir Jadi aku gak ngerti Seperti aku ngomong apa Ih lucu banget Asal aku kirim Early birthday gift besok Boleh boleh Banyak kan ngomong Tau gak sih Katanya tuh Orang tuh Sebenernya Gak tau sih sebenernya Orang tuh Perhari Perhari tuh ada limit Ngomongnya gitu Aku lupa Aku tau info ini dari siapa Tapi kalo gak salah Dari guru aku Katanya tuh Cewek Sama cowok Info limit Aku info limit Limit ngomongnya tuh Perhari tuh beda Katanya cowok lebih sedikit Dan cewek tuh Ngomongnya lebih Limit Lebih banyak Tapi aku gak tau itu Hoak atau real Atau real cuy Atau Hoaka Atau real cuy Aku yang introvert Bila Semua orang tuh Kenapa kaget Karena Tau gak Extrovert Aku 94% Terus kan Rata-rata tuh Temen aku Kayak Flora Adele Jeci Terus Siapa lagi temen aku Yang introvert ya Siapa sih temen aku Yang introvert lagi Ya pokoknya Yang kayak gitu-gitu Itu tuh Kebalikannya Iya nge-lag Nah udah gak Jeci Gibahin Apa tuh Jeci Kenapa tuh Jeci Marsha tuh extrovert Gak sih Iya kan Nge-lag terus kan Aku juga gak tau Nih kenapa Nge-lag mulu Ya Tapi sebenernya Kalo misalnya Extrovert tuh Merti aku juga Gak terlalu bagus Karena jadi Ketergantungan orang Gitu loh Jadi Kalo nyetap Energi Atau Iya nge-charge Energi Sama Apa sih Menarik Menarik Apa sih Bahasanya Pokoknya kalo nge-charge Energi tuh Harus dari orang mu Harus dari orang luar Terus Sedangkan Itu Gak baik Karlin introvert Kajika extrovert Narik tambang Waduh Bukan dong Etapu Cail Etapu Astagfirullahaladzim Masih nge-lag gak sih Eh kenapa sih Kalo nge-lag tuh Mukanya Kayak Jelek banget Apa aku harus ngomong Denk in Calmly way Kayak aku harus Ngomongnya tuh Yang kayak gini deh Harus Jason Kayaknya aku Biar nge-lagnya cantik Aku ngomongnya Harus sambil Tersenyum Gini deh Aku harus ngomongnya Gini gak sih Biar Biar pas nge-lag Tentu cantik Gak cocok Aduh Dan kadang ya guys Aku tuh takut Kalo aku lagi cerita Seru-seru Terus tiba-tiba nge-lag Itu kayak Menyebalkan Sangat menyebalkan Jadi aku tuh Kalo misalnya Extrovert Gatau ini Keluar extrovert Atau enggak Tapi kan kadang tuh Aku kalo misalnya Lagi nge-charge energi Aku butuh Orang kan Dan Kalo misalnya Aku udah kelamaan di rumah Aku tuh bisa bosen Yang Bosen-bosen-bosen Kayaknya semangat Gitu Merih gak sih Kesabaran setiap Pandanya nyungsep Itu gak nyungsep Itu masih di dalam plastik Pasti Karena baru ambil Dari lamlian Pamit keluar Gak boleh Gak ada yang boleh keluar Dari syurma Oh Hah Asik Si gimmick Anak Anak oven momi Yang lahirnya didownload Iya sumpah Mamaku tuh Kan Dia lagi Narsis Gitu kan Mamaku Lalu dia tuh Sering banget Nyebut kalian tuh Anak online-nya dia Lalu aku kayak Anak online Lahirnya didownload Atau Lewat file gitu Atau lewat Google Drive Gak ngerti banget Anak online tuh gimana Posesif Posesif Mamaku tuh suka Iya ini anak online Mami Semua Hah Gak tau aja Disini anaknya Belum makan Gak deng Belum makan deng Gak posesif Sayang Why you so pretty Jangan dipuji Sumpah Aku tuh Kalo dipuji Tuh Gak bisa Padahal Love language aku Words of affirmation Tapi Aku kalo dipuji Tuh Gak bisa Gitu Salting Keubun-ubun Eh BTW Kok kalian bisa nemuin Twitter lama Aku sih Dasar Matanya cantik banget Makasih ya Eh kalian mending Liat postingan baru aku di IG Terus kalian komen Sumpah Yang gak komen Gak boleh nonton showroom Astagfirullahaladzim Ya Allah Udah Ini kayaknya Karena aku marah-marah Mulu deh Kayaknya aku harus Lemah Lembut Letih Lesulung Lailove you Astagfirullahaladzim Tuh kan Nenek gak sih Udahan deh Asik Bawai Bawai Ngambek Certanya Iacel Jahat JC lancar jaya Iya kan kebetulan kita lagi gak satu rumah nih Jadi aku gak tau kalau misalnya dia Nge-like apa enggak Cepetan like komen dulu di postingan aku Cepetan Liat dulu gak? Liat dulu gak? Liat dulu gak? Liat dulu Liat dulu Tundung Aku pengen nambahin IG Giosal deh Di mata aku Giosal Udah Ih baik banget sih Sumpah Sumpah Ganteng banget sih Ganteng ama cantik banget sih Yang udah komen di postingan baru aku Iya gak sih? Birthday t-shirt bagi Amin Nanti aku bagi-bagi Gimic Enggak Ini gak gimic Bener Cantik banget Yang udah like sama komen Udah komen dari pertama you post Ih sumpah Cakep banget Nah sekarang udah kan Udah komen like di IG Sekarang mending check out birthday t-shirt aku Karena ini cuma ada setahun sekali ya Yakin setahun sekali Komen dalam hati Iya makasih ya Makasih sumbangan komen dalam hatinya itu ya Sudah Aduh Kirim ke Malaysia dong Kirim ke Malaysia Gimana yang kirimnya Kemarin tuh Di depan venue Semarang Itu kan depan B Cukai Yaudah Gapapa Gapapa Gue gak tau aja Deket bandara gak sih Tau ah gak diwaro Ih gak boleh marah-marah Ini cepet tua Asyelitik G-A dong tuh Asyelitik Dengerin ya Asyelitik Atapu Moodnya lagi bagus banget Sebenernya gak bagus-bagus banget sih Aku tuh tadi bangun tidur Ketulis mandi Gak salah Aku tadi bangun tidur Terus yang bad mood gitu kan Pasti pernah lah ya Semua orang pasti pernah Kalo misalnya bangun tidur terus bete Aku tadi sebenernya gitu Terus tapi karena ketemu kalian jadi happy lagi Aku tuh Yang penting tuh ketemu orang Sumpah Aku kalo misalnya sendirian Yang dengerin lagu gitu-gitu Aku bisa bad mood sendiri Makanya kayak Kalian liat gak? Beauty to aku My personality Confused people Aku lagi sendiri tuh Aku bad mood Terus yang kayak marah-marah mulu Tapi kalo misalnya aku ketemu sama orang banyak Aku ngobrol kayak gini Aku gak bad mood Bad mood banget Boong Ish Kayak si pernah Ngobrol tuh Sama jangan-jangan jodoh Boong ah Cepain dulu lah Bridging gak Ini gak bridging Kemarin Kemarin tuh aku kan Kayak ngetuit ya Kayak panas banget deh Di rumah aku gitu-gitu Terus komennya tuh pada Ini mau bridging ya Ini mau bridging ya Gak semua tuh bridging guys Asik Gaming Aduh Aduh Enak banget Gak tau aja Asik Asal punya kapli badan ganda Waduh Enggak dong Ini kenapa sih Mukanya tuh Deket banget gitu Kekomen Padahal kebaca loh dari sini Mungkin aku tuh Aku di Instagram Aku di showroom Aku di Twitter sama di TikTok Sebenernya yang paling beda Aku di TikTok sih Aku di TikTok Itu tuh beda sama aku Di showroom Dan di Twitter Dan di PM Kalo di PM tuh Asik Bridging lagi nih Marketing lagi Aku tuh kalo di PM tuh Yang Kayak klingi-klingi Gitu Klingi-klingi Yang maunya tuh Didengerin terus Yang Kalo misalnya Ngirim bubble Dikit-dikit Tapi Certanya banyak Tau gak sih Yang ngabarin-ngabarin Yang klingi Aku kalo di PM tuh gitu Terus kalo misalnya Di TikTok Kanal TikTok itu Change buat Lewat FVP-nya tuh Gede ya Maksudnya yang gak nge-follow pun Bisa Ada change buat Lewat FVP Jadi harus Yang kalem Anggunli Cantik Swexley Emang iya Serah Serah lu dah semua Terus kalo misalnya di Instagram Ya daily activity Tapi kalo misalnya di showroom Aku gak bisa Kayak gitu Karena aku tau Walau yang nonton Ada 1404 Gini Asik Sombong banget Yang nonton 11.000 Iya deh Maaf deh kak Yang ditonton 11.000 Aku tuh Apa sih namanya Apa sih namanya Gatau lupa Mau ngomong apa Jadi itu tandanya Kalian harus Mengikuti Kesehatian aku Di semua sosmed Jadi kalian harus Subscribe PM Kalian harus Follow IG aku Kalian harus follow TikTok aku Kalian harus Nyalain notif Showroom aku Kalian harus Nge-follow IG aku Biar tau Daily activity Jadi jangan lupa Di-follow semua Gak mau Yaudah kalo gak mau Gue belum follow Parah Gak mau Yaudah gak apa-apa Maksaan Udahlah aku Aku lapar guys Aku udahannya Showroomnya Baca podium dulu deh Kan jam berapa ya What time is it Kita baca Dari 13 dulu 13 Yang ke 13 Ini ada Karatna Nana Terus ada Kak Ash Terus ada Kak For Acel Forever Terus ada Kak Sari Hater Pake Z Acel Terus ada Kak Zul Karnaen Ada Kak Bale Ada Kak Nessa Aknya banyak Kenam Ada Kak Dito Cekes Asik Dito Cekes Kelima Ada Nama Resang Keempat Ada Kak Valencia Yang Acel Thank you Ketiga Ada Wah Ada Kak Jerry Tommy Dari Malaysia Kedua Ada Kak Curis Dan yang pertama Ada Kak Ivan Tamadan Makasih Guys Aku Laper Pundung Gak Pundung Sumpah Gak Pundung Aku beneran Laper Aku beneran Mokudahan Showroom Gue Baru Masuk Sambil Mam Ih Udah Sejam Gak Sih Yaudah Yaudah SS Duh SS Duh Igmoi Haberu 20 Menit Yaudah Gak Apa Aku Aku Mau Jalan-jalan Showroom Biar Kalian Kangen Sama Aku Jadi Yah Nge-lag Ih Sumpah Nge-lag Gak Sih Baru Juga Mulai Yaudah Makasih Yaudah Nonton Ya Ya Gak Gapapa Biar Kalian Kangen Sama Aku Kalau Misalnya Kalian Mau Tahu Daily Activity Aku Makanya Subscribe PM Spam PM Tadi pagi Bukan aku Udah Spam PM Oke guys Bye bye Ashi Da Ashi